Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu atau DKPP menjatuhkan putusan etik pemberhentian Ketua KPU Hashim Asyari. Hashim Asyari terbukti bersalah dalam perkara tindak Asusila terhadap seorang wanita anggota PPLN Denha. Setelah tersandung kasus Asusila berkali-kali, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari akhirnya diperhentikan dari jabatannya. Keputusan itu berdasarkan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu atau DKPP rabu kemarin. Sidang juga dihadiri CAT, korban Asusila Ketua KPU yang sengaja datang langsung dari Belanda. Dalam sidang putusan etik, DKPP menyebut Hashim bersalah melakukan tindak Asusila terhadap seorang wanita anggota PPLN Denha, Belanda. Bahwa pada tanggal yang sama, 3 Oktober 2023, Teradu menelpon pengadu pada malam hari untuk datang ke kamar teradu di Hotel Vanderval, Amsterdam. Dalam pertemuan tersebut, setelah berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu, pengadu menerangkan bahwa teradu memaksa untuk melakukan hubungan badan. Pengadu menolak permintaan teradu, namun teradu terus memaksa disertai dengan janji akan menikahi pengadu. Setelah kejadian tersebut, pengadu dan teradu beberapa kali jalan bersama di Amsterdam sampai dengan kepulangan teradu ke Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2023. Hasil fakta persidangan, perkara tindak Asusila Ketua KPU Hashim Asyari dan anggota PPLN Denhaq CAT berawal saat keduanya bertemu dalam acara pimpinan teknis di Bali, Juli 2023. Komunikasi makin intens hingga pada 3 Oktober 2023, dalam kunjungan ke Denhaq, Ketua KPU terus merayu CAT hingga terjadi tindak Asusila di sebuah hotel di Amsterdam. Dalam persidangan juga terungkap sejumlah pemberian dan fasilitas yang diberikan Ketua KPU kepada CAT. Mulai dari pembelian tiket Jakarta-Singapura, tiket Jakarta-Belanda, pemberian apartemen di Kuningan Jakarta Selatan, hingga membelikan layar monitor. Hashim juga beberapa kali menggunakan fasilitas mobil dinas untuk menjemput dan mengantar CAT ke bandara. Dalam persidangan juga terungkap usai hubungan intens keduanya, CAT meminta komitmen keseriusan hubungan dengan Hashim Asyari. Salah satunya meminta Hashim menandatangani surat pernyataan sanggup menanggung CAT secara finansial. Satu, teradu akan mengurus balik nama apartemen atas nama pengadu. Dua, membiayai keperluan pengadu di Jakarta dan Belanda sebanyak 30 juta rupiah per bulan. Tiga, memberikan perlindungan dan menjaga nama baik pengadu sumur hidup. Empat, tidak menikah atau kawin dengan perempuan siapapun terhidung sejak surat pernyataan dibuat. Dan lima, menelpon atau berkabar kepada pengadu minima satu kali dalam sehari selama sumur hidup. Usai putusan pemberhentian, Ketua KPU Hashim Asyari menggelar konferensi pers didampingi lima anggota KPU. Sebagaimana yang sama-sama teman-teman harus ketahui bahwa di KPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Usai putusan DKPP, pemberitian Ketua KPU akan dikuatkan melalui keputusan Presiden yang akan dikeluarkan dalam beberapa hari ke depan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terkait pencopotan Hashim Asyari sebagai Ketua KPU, tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Mohotar Ngabalin menegaskan, keputusan DKPP akan ditindaklanjuti dengan keputusan Presiden maksimal tujuh hari setelah dibacakannya putusan. Sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hashim Asyari oleh DKPP, insya Allah setepatnya akan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden setelah putusan ini dilakukan oleh DKPP. Dan yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan bahwa pemerintah memastikan bahwa pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan secara serentak tetap akan berlangsung sesuai jadwal karena terdapat mekanisme pemberhentian antar waktu untuk mengisi kekosongan anggota.